Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Teman-teman subscriber semua Dimanapun anda berada Kembali lagi dengan Kang Syura Di Kang Syura Tutorial Di kesempatan sore ini Saya akan coba Membuat Alarm Alarm anti maling Dengan Alat yang sangat sederhana dan sangat murah Harganya hanya 3000 rupiah Bisa jadi alarm Super aman Oke bro Kita cukup membeli Saklar ya bro Nah nanti kita akan coba Jadikan Untuk jadi alarm Oke bagaimana caranya Kita pertama-tama Buka Buka tepeng depan Kita buka semua Bautnya Bukağ Buka tepeng depan Buka tepenggir Buka tepeng depan Terima kasih. Terima kasih. Ini klakson ya bro. Nanti kalau ada maling yang mengaktifkan motor ini, otomatis klakson ini akan bunyi sendiri, bunyi terus. Kecuali ini di off baru mati, tapi kalau maling menghidupkan motor ini, motor ini klaksonnya akan bunyi terus. Oke, kita coba ya rangkai semoga berhasil. Oke, langkah pertama kita cek klaksonnya berbunyi dengan baik atau enggak. Nanti kita kontak dulu. Kita akan mulai untuk menyambung saklar alarmnya. Nah, apa klakson Yamaha itu yang diputus itu negatifnya. Jadi positifnya arusnya mengalir terus ke sini, tetap ada. Nah, yang diputus dari saklar tombol klakson itu yang negatif. Yang ada arusnya warna coklat, ini pasti ada arusnya terus. Ini isi arus terus. Oke, berarti kita akan sambung saklar yang negatif. Kita cari jalurnya yang negatif ini. Nanti kita bikin saklar. Nah, pertama kita siapkan saklarnya, bro. Saklar, kita siap untuk menyambung saklarnya. Cara nyoledirnya kayak gini, bro. Nah, kayak gini tinggal kita. Panasin lagi. Kita kenceng. Ditambahin biar tambah kuat. Eh, kuat banget. Kayak gini hasilnya. Tinggal satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Oke, hasilnya seperti ini. Kuat banget ya. Kita tinggal. Nah, nanti posisinya. Oke, nanti kira-kira segini, bro. Terserah mau ditaruh di mana. Mau ditampu ini. Tapi sangat mudah terdeteksi, bro. Kalau di sini. Kita mending di bawah ini. Nah, nanti kita taruh di ini. Biar jadi rahasia. Kurang lebih 40 cm lah. Berarti. Singmarin. Kayak gini, bro. Kita sambung dulu. Kita buka lagi. Nah, kita masukkan yang satu ini. Kabel yang satunya ini. Cari yang negatif. Dari klakson. Kita langsung kacau masukkan ini. Lebih kenceng pakai solder lagi. Nah, ini negatif. Yang dipasang luka. Negatifnya. Ini yang satunya. Ini yang satunya lagi. Kita buka. Kayak gini, bro. Kita bisa nyari kebaut ini. Ini bisa. Kebaut-baut bodi lah pokoknya. Untuk yang satunya. Pokoknya. Yang penting kemasa. Atau negatif. Ini bodi motor. Ini besinya. Ini yang satunya kita cempet. Cempet di sini bisa. Kabel yang satunya ke klakson yang masa. Yang negatif. Yang satunya lagi kita cari negatifnya. Yang dibodi. Besi lah pokoknya yang dibodi. Jadinya seperti ini, bro. Nanti ini kita sembunyikan di bawah. Bodi atau di mana yang aman. Ini bisa on-off kayak gini, bro. On-off. Kita coba ya. Kita coba kontak. Itu posisi lagi on kontaknya. Kalau ini kita tekan. Kita tekan. Bunyi. Jadi motor kita kalau ada yang. Oh ini nyenggol, bro. Ini belum dipungkus. Nyenggol. Gambarnya burung temen dulu. Oke. Kalau kita on. Tondaknya. Dia enggak bunyi. Dia enggak bunyi. Kita tinggal merapikan ini. Ini tadi belum rapi. Ini. Belum rapi soalnya. Biar enggak terjadi kongselet. Kita insolasi dulu. Aman. Oke. Coba kita pasang. Nanti kita. Taruh di sini, bro. Alarmnya. Biar enggak kelihatan. Kita taruh di sini. Kita nanti bisa pakai. Di lem bisa. Atau di. Isolasi juga bisa. Di sini. Yang penting. Tidak kelihatan. Nanti kita bisa lewat. Bawa kayak gini. Oke. Ya untuk sementara. Saya coba pakai solasi dulu. Posisi masalah. Oke. Seperti ini. Nanti kita bisa. Pakai lem. Lem alteko atau apa. Bisa di sini. Atau di. Di. Solasi di sini. Yang mudah di solasi. Kita pasang kembali. Kita pasang kembali. Ini tombolnya ya. Ini. Ini tombolnya. Kita bisa. Di. Lem di. Daerah sini. Yang kejangkau. Terus. Kalau enggak di isolasi. Kita kaitkan dengan. Yang ada di. Sebelahnya. Di sini. Bisa. Oke. Ya kira-kira seperti itulah. Bisa juga. Saklar ini. Ditaruh di tempat lain. Bisa. Sesuai keinginan. Bisa ya. Intinya. Caranya seperti itu tadi. Nah. Kita coba. Oh. Bunyi. Ini di. On. Saklarnya. Anu. Kontaknya. Kita matikan. Nah. Kita matikan. Ini enggak bunyi. Enggak bunyi. Coba. Nyalakan lagi. Nyalakan. Dinyalakan. Nah. Ini emat. Itu masih nyala. Kontak. Nyalakan. Kontak. Nyala. Nyala. Udah nyala. Oke. Nah. Ini kan posisi mati. Nah. Kita kalau mau ke pasar atau ke mall atau kemana saja. Itu masih nyala ya Yul. Nyala. Ini posisi nyala. Nyala. Ini berarti saklarnya off. Kita on kan dulu. Ini berarti off ya. Ini posisi di kontak. Enggak bunyi. Nah. Kita mau pergi kemana. Mau meninggalkan motor. Kita matikan. Nah. Sabut. Kunci setang. Setelah itu. Jangan lupa. Ini alarmnya. Lek. Nah. Ini sudah alarm. Sudah aktif. Alarm sudah aktif. Kita bisa meninggalkan. Si motor. Nah. Nanti misal ada maling. Mau congkel motor. Biasanya pakai. Kunci T. Nah. Begitu. Begitu nyala. Ini bunyi. Nah. Misal ini kunci bahan track. Dari malingnya. Intinya maling. Kalau mau nyuri motor. Pasti. Dipaksa dihidupkan. Pakai kunci paksa. Nanti. Jadi bisa dijalankan motornya. Nah. Kalau motor ini. Teraliri setrum. Arus listrik. Dari aki. Klakson otomatis bunyi. Begitu bro. Ya. Tutorial cara membuat. Alarm anti maling. Dengan harga. Tiga ribu rupiah. Tadi sudah saya praktekkan. Dan. Alhamdulillah. Berhasil. Teman-teman bisa coba. Di rumah. Semoga. Kendaraan kita. Jadi lebih aman. Kita meninggalkan. Motor. Lebih tenang. Oke bro. Terima kasih semuanya. Yang sudah hadir. Semoga. Bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Di tutorial. Sudah bendong. Selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax